Baru beli Poco X3 NFC, tapi Poco X3 Pro udah keluar. Lebih canggih juga. Harga gak beda jauh. Waduh, 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 waduh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ayo semangat, kita pasti bisa. Mohon dukungannya ya semua. Dan di video kali ini, gue menghadirkan tereneng Poco X3 Pro. Jadi di sini gue bakal unboxing, review, sama sekalian bandingin sama Poco X3 NFC kali ya. Gimana, paket lengkap gak tuh? Kalau iya, boleh dong di-like dulu videonya buat gue. Kalau udah, gak usah pake lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Dari sisi warna, Poco X3 Pro ini punya 3 ya, yaitu Phantom Black, Frost Blue, dan Metal Bronze. Untuk varian dan harganya itu, dia punya 6 plus 128GB seharga 3,2 juta. Dan 8 plus 256GB seharga 3,9 juta. Harga yang tadi gue sebutin tuh adalah harga early bird-nya atau flash sale. Dan kalau gue bandingin sama harga Poco X3 NFC itu, paling gak sampe beda 500 ribu rupiah dengan storage yang dapet 2 kali lipatnya. Untuk boxnya punya warna dasar hitam dengan tulisan kuning. Sama aja ya boxnya kayak sebelumnya. Tapi, di sini ada spesial di dalamnya. Saat dibuka, langsung disambut kartu ucapan oleh Koko Kevin Chu. Padahal gue menanti-nanti kartu ucapan dari Koko Alvinse lho. Gak apa-apa, gak apa-apa. Habis itu ada kotak warna kuning yang isinya SIM card ejector. Dan wow, 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 dapet sticker guys. Ayo, adakah yang bakal tempel sticker ini di belakang mobil kalian? Lanjut dapet buku-buku petunjuk dan case bening yang cukup elastis. Sama persis kayak versi X3 NFC-nya. Terus kita kesampingin dulu HP-nya. Dan di dalamnya lagi ada kabel chargeran Type-A ke Type-C. Dan kepala charger 33W. Dan ini dia HP-nya dengan informasi spek utama yang nanti kita bahas di belakang. Langsung cus kita keletekin plastiknya. Saat dinyalain, disambut oleh Koko Launcher yang berbasis MIUI 12 dengan Android 11-nya. Pas gua cek, udah langsung diminta update software dari MIUI 12.0.2 ke 12.0.4. Dan storage-nya udah kemakan 19GB-an. Dari total 128GB punya gua. Untuk skor Antutu, dia dapet 560 ribuan. Oh iya, Antutu gua ini versi 9 ya, bukan yang versi 8. Lanjut Geekbench dengan 759 single core dan 2310 multi-core. Terakhir, 3D Max dapet 3423 dengan 20,6 fps. Impresi gua pegang HP ini sama kayak gua pegang Poco X3 NFC. Hayo lho, sama kan? Dengan tulisan Poco di belakang dan modul kameranya yang persegi panjang melengkung. Bedanya cuma di desain belakangnya aja yang ada matte finish gitu. Jadi glossinya cuma di bagian tengah doang. Yang menurut gua ini peningkatan yang cukup baik ya. Jadi fingerprint-nya itu sedikit tersamarkan di bagian samping-sampingnya. Sisanya sama persis punya layar 6,67 inch dot display. Dan karena dia masih IPS, jadi ada bercak-bercak hitam nih di samping-samping layarnya. Sama di deket selfie camera juga. Udah dapet screen protector bawaan. Dan ada lampu notifikasinya juga di earpiece bagian atasnya itu. Untuk perlindungan layar depannya udah Gorilla Glass 6 dengan frame dan backnya itu dari plastik. Untuk berat dan tebalnya itu sebenernya sama ya dengan si versi NFC-nya yaitu 215 gram dengan tebal 9,4 mm. Bagian samping kanan ada volume button dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint. Bagian kiri slot SIM card yang hybrid yang mana bisa tambah storage up to 1 tera. Bagian atas ada AR blaster, mic, sama satu lubang misteri yang buat apa ya ini ya? Di bawah ada 3,5 headphone jack, Type-C port, mic, dan speaker. Lanjut kita ke spesifikasinya. Sekarang gue bandingin sama yang X3 NFC. Kita mulai dari display-nya dulu. Di mana teknologinya itu IPS LCD dengan size 6,67 inch Full HD Plus dot display dengan tingkat kecerahan 450 nits. Dengan refresh rate 120Hz yang adaptif dengan touch samplingnya itu 240Hz. Dan yang tadi gue sebutin itu sama persis ya antara si Poco X3 Pro sama Poco X3 NFC. Bedanya di sini adalah untuk perlindungan kaca depannya yang mana X3 Pro itu Gorilla Glass 6 sedangkan yang NFC itu Gorilla Glass 5. Dari sisi performance jelas terjadi peningkatan. Di mana chipsetnya itu Snapdragon 860 dengan fabrikan 7nm. Habis itu Adreno 640 dengan LPDDR4X. UFS-nya itu 3.1 loh dibanding sama versi sebelumnya yang 2.1. Dan sistem pendinginnya itu adalah Liquid Cool Technology 1.0 Plus. Dari sisi baterai untuk speknya itu sama ya antara X3 Pro dengan X3 NFC. Oke kita mulai dari kapasitasnya yaitu 5160mAh dengan fast charging 33W. Untuk charging klaimnya itu dia bisa 59% dalam 30 menit dan 100% dalam 59 menit. Agak lebih cepat ya dibanding sama varian NFC. Untuk spek kameranya itu sendiri Poco X3 Pro ini punya 48MP main camera dengan 8MP ultrawide, 2MP makro dan depth. Habis itu selfie kameranya itu punya 20MP. Kalau secara megapiksel terlihat penurunan ya, tapi gimana dengan kualitasnya? Nanti kita buktiin. Dan untuk sensor di Poco X3 Pro ini sayangnya gue masih belum dapet info ya. Untuk hal-hal lainnya itu kedua hape ini udah sama-sama punya dual speaker dengan high-res audio. Habis itu udah NFC dan AR Blaster. Punya 3.5mm jack, IP53, dan hybrid SIM. Dan disini langsung aja gue bandingin fingerprintnya antara kedua hape ini. Kalau dilihat lebih cepat X3 Pro untuk fingerprintnya. Apakah mungkin gara-gara prosesornya yang lebih baik jadi lebih cepat? Dan ini dia hasil suara speaker yang gue bandingin sama Poco X3 NFC. Disini juga sekalian gue tes kalau gue full-in volume-nya apakah akan bergetar? Jawabannya iya. Jadi gue coba taruh beras disini dengan volume full dan kelihatan ikutan joget ajep-ajep berasnya. Tapi menurut gue ini wajar kali ya, karena bodinya yang cukup tebal jadi ada ruang buat bergetar. Dan kelebihan dari bodi yang tebal ini adalah dengan panas yang sama, kalau dibanding sama hape yang tipis, si bodi tebal ini lebih nggak berasa panas loh kalau dipegang. Nah, gaming. Disini gue coba nge-game PUBG, dia dapet settingan Ultra HD Ultra dan HDR Extreme, sampai Smooth Extreme juga. Sayangnya belum dapet 90 fps. Dan pengalaman main lancar-lancar aja sih buat gue. Saat gue pake fps monitoring juga mulus di 59 fps rata-ratanya dengan settingan Smooth Extreme. Untuk suhu, cuma berasa anget dikit doang sih. Terakhir, gue main Genshin Impact sekitar 10 menitan lebih dengan settingan rata kanan 60 fps. Saat gue main di 4 atau 5 menit pertama cukup oke ya, bisa dapet 50-an fps saat jalan. Kalau ketemu musuh, kadang bisa turun sampai 30-40 fps. Tapi setelah lewat 5 menit, mulai drop ke 30-40 fps. Cuman, walau drop ke 30 fps gitu secara overall buat gue masih nyaman dimainin kok, walaupun kadang ada patah-patahnya juga. Untuk suhu, gue berasa agak panas ya, tapi bukan yang panas-panas banget. Dan menurut gue, kayak yang gue udah bilang di awal tadi, ini gara-gara emang bodinya yang tebel itu ya, jadi punya banyak ruang buat meredam panasnya dibanding sama hape yang tipis. Untuk kamera apps-nya sama persis. Ada Pro Mode yang mana bisa shoot in RAW, dan di sini ada satu menu di mana di Poco X3 Pro itu nggak ada, yaitu Straighten, tapi ternyata dia ngumpet di sini. Untuk video, di Poco X3 Pro ini dia ada satu menu lagi, yaitu Filter, di mana di NFC nggak ada. Dan ada steady video juga untuk kedua hape ini, yang berlaku cuma di 1080p 30 fps. Terus ada foto juga sama, portrait, dan more. Untuk more-nya cuma beda di 64M dan 48M aja. Dari sisi video resolusi juga sama ya antara kedua hape ini. Kamera belakang mentok di 4K 30 fps, dan kamera depan 1080p 30 fps. Yaudah, langsung aja kita bandingin kedua hasil kameranya. Yo guys, ini adalah hasil kamera. Dari yang sebelah kiri ada Poco X3 NFC, dan yang sini adalah X3 Pro. Kalau gue lihat kayaknya yang NFC ini lebih lebar ya, lebih luas nih, sedangkan yang X3 Pro ini lebih ke dalam. Mungkin nanti kita coba tes stabilisasinya ya. Biasanya kalau yang ke dalam gini stabilisasinya lebih bagus. Oke, gue coba lari dulu. Ini jalan dulu deh. Sekarang coba lari ya. Satu, dua, tiga. Yang ini adalah kamera belakang 1080p 30 fps. Gimana guys? Gue coba lari dikit ya. Dan ini adalah steady mode-nya udah di-onin, dan steady mode ini cuma bisa di 1080p 30 fps ya. Dan kalau gue lihat sekilas, ini lebih crop-in banget ya untuk yang Poco X3 Pro nih. Kalian lihatin bedanya deh. Coba sekarang gue ajak lari lagi ya. Satu, dua, tiga. Dan sekarang 1080p 60 fps. Mantap ya. Nah, ini dia sekarang 4K 30 fps. Kita puterin dulu dikit. Kalau di sini kelihatan agak stuttering gitu ya. Untuk keduanya nih. Backlight nih. Coba gue ajak lari. Kayaknya cukup stabil nih. Oh iya, terakhir nih buat videonya. Pasti minta ada yang nanya ultrawide-nya gimana. Ini dia, ultrawide. Tapi gue pake 4K ya. Lumayan luas sih. Gue coba lari. Stabil lah ya. Terakhir, pasti banyak yang nanya nih. Kapan keluar nih Bang? Kapan, kapan, kapan? Pasti banyak yang nanya di komentar kayak gitu. Gue bingung jawabnya. Untuk pastinya, gue gak tau ya. Tapi berdasarkan pengalaman, biasanya itu satu bulanan setelah yang global keluar. Jadi paling di April atau Mei kali ya. Paling lambat. Untuk harganya, gak bakal jauh beda sih kayak yang gue sebut tadi sebelumnya. Atau bahkan bisa lebih murah loh. Jadi, apalagi yang kalian mau lihat dari HP ini guys. Siksa baterainya? Gaming? Komen ya di bawah. Yaudah, segitu dulu videonya. Semoga rasa penasaran kalian bisa terpuaskan dengan video ini ya. Nah, kalau kalian udah puas, boleh dong gantian bantuin gue buat like dan share video ini ya. Serius, bantuin gue buat melampaui 100 ribu subs YouTuber Cupu, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye! Harga yang gue sebutin tadi tuh ada... Harga yang gue tadi sebutin tuh adalah harga... Harga yang gue tadi sebutin tuh adalah harga... Darila!